Beredar video ribuan buruh menutup akses tol Cipularang Arah Bandung pada Kamis 14 Desember Aksi tersebut karena unjuk rasa terkait penetapan upah minimum kabupaten di Bandung, Jawa Barat Masa buruh menutup ruas tol di KM 117 tol Cipularang Arah Bandung Hal ini menyebabkan ruas jalan tersebut tak bisa dilalui oleh kendaraan Akibatnya kemacetan panjang kendaraan terjadi di ruas tol tersebut Atas kejadian itu, Marketing dan Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Tol Rowat Panji Satria menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi Ardian salah satu pengguna tol Cipularang yang terkena macet mengaku terjebak selama 3 jam akibat aksi buruh tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!